Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan agenda mendengar jawaban KPU Penukal Abab Lematang Ilir, KPU Musi Rauh Setara, keterangan bawah selu Penukal Abab Lematang Ilir, bawah selu Musi Rauh Setara, serta pihak terkait dalam kedua perkara tersebut. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Penukal Abab Lematang Ilir, Alin Nurdin, mengatakan pemohon tidak mengurahkan kesalahan hitung oleh termohon yang mempengaruhi persoalan suara. Pemohon hanya mempersoalkan kesalahan data pemilih, serta pelanggaran pemilih mencoblas lebih dari satu kali. Menurut KPU, dari beberapa TPS yang dipersoalkan, pemohon justru unggul. Selanjutnya, Heru Muharam, Ketua Bawasru Penukal Abab Lematang Ilir, menerangkan pada sejumlah TPS yang dipersoalkan, saksi-saksi pemohon telah menandatangani hasil penghitungan di tingkat TPS. Selain itu, Bawasru tidak menerima laporan pelanggaran di TPS dan tidak ada keberatan dari masing-masing pasang calon. Terhadap KPPS yang menandatangani daftar hadir, atas permintaan pemilih, Bawasru telah merekomendasikan pelanggaran kode itik dan KPPS tersebut telah diberikan sanksi oleh KPU. Sementara dalam sengketa hasil pilkada Musi Rao Setara, melalui kuasa hukumnya Sri Lestari Kadaria, KPU Musi Rao Setara menerangkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait melebihi ambang batas selisih suara untuk dapat pengajukan permohonan KMK. Lebih lanjut, KPU menilai permohonan pemohon tidak jelas karena pemohon mendalilkan kesalahan administrasi pencalonan pasangan calon. KPU menjelaskan telah melakukan verifikasi secara cermat terhadap pencalonan Devi Soehartoni Inayatullah. Ketua Bawasru Musi Rao Setara, Munawir, menjelaskan bahwa terhadap dalilah adanya Pak Anwascam yang mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon Devi Soehartoni Inayatullah bahwa Sulu telah melakukan pemeriksaan dengan putusan memberhentikan Pak Anwascam tersebut. Selain itu, proses pencalonan pasangan Devi Inayatullah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahkan telah ada putusan kasasi mahkamah agung terhadap hal tersebut. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.